Intro Ternyata perempuan cantik ini awalnya dikenal publik berkat video TikTok. Ia mengawali karir sebagai konten kreator yang kerap membagikan aktivitas keseharian dan tips kecantikan. Berhasil membawa Nita menjadi seorang selebriti. Sebelum banyak hadir sebagai bagian dalam beberapa variety show, Nita selama ini telah mengasah kemampuan publik speaking di John Robert Power Presenter dan MC. Nita juga tegur mempelajari dunia radio dengan mengikuti kelas radio di MRA Broadcasting. Perjuangan dan ceripaya akut untuk selalu belajar, mencari ilmu serta meningkatkan kualitas diri telah mengantarkanku ke acara opera vanjava kata Nita Gunawan kepada awak media Rabu 1 Desember 2021. Aku juga ikut jadi kasir cantik di The Cafe Comedy of the Day dan klinik Tendean lanjutnya. Nita berhasil satu layar bersama Rafi Ahmad Sule, Andre Taulani Figi Prasetyo, Denny Jagur dan artis senior lainnya. Nah, beberapa waktu ini ia sempat dikabarkan dekat dengan Bilisah Putra mantan Amanda Manopo Ini berawal dari Rafi Ahmad yang pernah menyinggung namanya di hadapan Bilisah Putra Siapa Nita Gunawan? Apa ia betul-betul bakal jadi pengganti Amanda Manopo di hati Bilisah Putra? Ternyata perempuan cantik ini awalnya dikenal publik berkat video TikTok Menjadi artis TV aku sepertinya benar-benar meyakini sebuah pepatah yang dibilang proses tak pernah mengkhianati hasil Ungkapnya Artikel ini telah tayang di tribuntangerang.com dengan judul Mengenal Nita Gunawan Berawal dari konten di TikTok Kini jadi selebriti menghiasi layar kaca Bilisah Putra dikabarkan dekat dengan Nita Gunawan Bilisah Putra cukup lama pisah dengan Amanda Manopo Usai berpisah Bilisah Putra pun dikabarkan dekat dengan beberapa gadis cantik Namun hingga Adi Olga Saputra tersebut belum berterus terang siapa pacar barunya Sama seperti Billy Amanda Manopo pun belum terlihat menggandeng cowok lain Nah baru-baru ini Billy Saputra kembali dikabarkan dekat dengan seorang cewek Hal ini gara-gara selorohan Rafi Ahmad dalam sebuah acara adalah Nita Gunawan seorang model yang terlihat dikabarkan selamat menikmati